Di industri tekstil itu beda-beda ya, kalau di Hulu itu kos produksi itu sekitar 23-25 persen dan hampir 60 persennya itu gas, sedangkan batu bara itu dipakai dua hal, yang pertama dipakai buat boiler, yang kedua dipakai buat pembangkit. Nah ini yang sangat berpengaruh itu terutama yang untuk pembangkit. Karena pembangkit ini mereka kan dapat batu bara, mereka bakar batu bara untuk suplai listrik ke mesin. Nah ini kondisinya sekarang posisinya beberapa anggota kita sudah switch, jadi mereka matikan pembangkitnya, mereka matikan pembangkitnya terus switch ke PLN. Nah yang jadi masalah, PLN kami dengar mau naikin harga juga, mereka mau naikin harga juga karena batu baranya juga kan mahal. Nah itu yang pertama dari sisi NMG, yang kedua dari sisi bahan baku kita, karena bahan baku kita salah satunya kan dari gasifikasi batu bara untuk MEG. Jadi dan MEG ini sebagian 75% ini kan impor, nah begitu harga batu bara dunia naik tentu akan pengaruh ke harga MEG-nya. Nah jadi kita kena pukul dua kali, yang pertama kos energi sendiri di kita yang sudah naik, yang kedua di harga bahan baku yang akibat batu bara, akibat harga batu bara juga. Oke jadi memang cukup terpuruk ya, karena ada tekanan dari kos energi dan juga harga bahan baku. Nah saya ingin ke Pak Eko nih, sejumlah industri terutama industri tekstil sedang menjerit nih Pak, karena harga batu bara juga semakin naik, sehingga juga turut berdampak pada biaya produksi. Kita anggapannya seperti apa Pak Eko? Ya ini memang dilemanya ya, ketika kemudian ada gejolak dalam konteks harga energi, tentu saja implikasinya ya saya rasa kepada sektor-sektor industri pengguna energi ini, terutama batu bara ini akan sangat besar ya. Tadi disebutkan juga komponen energi atau khususnya batu bara ini untuk industri tekstilnya cukup besar begitu, dan mungkin juga beberapa industri lain juga mengalami hal yang sama. Di satu sisi, kenaikan harga energi adalah implikasi ya dari memang terjadinya pemulihan pasca COVID, tapi kemudian pada beberapa sektor ya ini akan menjadi katakanlah ya pukulan begitu ya. Tadi disebutkan Pak Redma dari dua sisi begitu ya, jadi dari sisi bahan baku dan juga bahan bakar ya kira-kira begitu ya, atau bahan energinya begitu. Dan ini saya rasa memang perlu solusi ya begitu untuk ke depannya bagaimana mengatasi impak dari kenaikan batu bara ini begitu Mbak. Oke, perlu solusi ya untuk mengatasi dampak ini. Nah sejauh ini apakah penerapan DMO yang diterapkan 25% ini apakah sudah cukup efektif, atau belum nih Pak untuk memenuhi permintaan batu bara dalam negeri, atau justru pemerintah ini sebaiknya menaikkan DMO yang saat ini diterapkan 25% untuk menstabilkan pasca? Ya saya rasa begini ya, dengan situasi terkini dan kemudian tadi juga disebutkan Pak Redma, ada tanda-tanda mungkin harga energinya itu, listriknya itu akan naik, ya sebetulnya itu situasi yang menggambarkan bahwa kebijakan DMO sejauh ini belum cukup efektif begitu, untuk meredam tingkat pasokan begitu, terutama untuk batu bara di dalam negeri kita sendiri. Nah karena tren kenaikannya masih berlanjut ya di sisi harga, sehingga kemudian para produsen batu bara tentu ada pilihan-pilihan ya, apakah mau katakanlah melaksanakan DMO itu, atau kemudian juga pilihan lainnya adalah tentu ada dendanya ya, dan juga ada hal-hal yang diatur pemerintah itu, pilihan lainnya adalah dengan ekspor begitu. Nah kalau saran saya tetap salah satu langkahnya memang dengan menaikkan DMO ya, tetap bagaimanapun ini batu bara yang terutama yang dari Indonesia kan, ya sumbernya dari tanah air kita gitu ya, terutama harusnya dipakai juga untuk mencukupi ya kebutuhan dalam negeri dulu begitu, sebelum kita bicara bagaimana kemudian ini bisa bermanfaat juga untuk diekspor begitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya!